Dalam dunia kedokteran tidak ada istilah wahan, penyakit wahan menjangkiti manusia setiap saat. Dokter manapun tidak sanggup mengobatinya, karena kebanyakan dokter pun saat ini terserang penyakit wahan. Mereka berusaha mencari obatnya, tapi tidak pernah ketemu. Apakah penyakit wahan itu? Wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini adalah dua jenis penyakit dalam satu nama, wahan. Siapa saja yang terjangkit penyakit ini, dia akan menjadi pribadi yang lemah dan rusak. 1. Penyakit cinta dunia Cinta dunia berarti lebih mementingkan kehidupan dunia dan kenikmatannya daripada kehidupan akhirat dan keabadiannya. Kenikmatan dunia terdiri dari wanita, anak, jabatan, harta, uang, rumah mewah, kendaraan, hewan tunggangan, dagangan, sawah, buah-buahan, keterkenalan, dan sebagainya. Orang yang sudah terlalu gandrung dengan hal-hal di atas, akan berat memandang akhirat. Antara Allah dan dirinya terdapat penutup yang sangat tebal. Sehingga segala perbuatannya sulit untuk bertujuan mencari ridha Allah. Sekolah Dia berpikir menjadi pekerjaan, bukan ilmu. Mendapat amanah jabatan, dia berpikir untuk menumpuk kekayaan, bukan mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Padahal pemimpin itu berarti pelayan. Ungkapan kasarnya, rakyat itu majikanya dan pemimpin itu babunya. Cinta dunia adalah akar segala kejahatan. Perhatikan berbagai jenis kejahatan yang ada. Pikirkan sumbernya. Semuanya bermula dari cinta dunia. Korupsi, bermula dari cinta duit dan cinta hidup lebih mewah. Perampokan, bermula dari cinta duit juga. Pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penipuan, pengkhianatan, kemalasan, kebodohan, ketamakan. Lagi-lagi semuanya bermula dari cinta dunia. Kalau Anda merasa dirugikan oleh ulah pejabat yang zolin, maka yakinlah itu karena mereka cinta dunia. Tak perlu ditanyakan lagi. Penyakit Wuhan adalah penyakit menjelang hari kiamat yang sangat ganas menyebar di mana-mana. Penulis pun mengaku dengan sadar juga terjangkiti penyakit ini. Media seperti televisi, internet, majalah, radio, dan lain-lain juga semakin menyuburkan bagi kita untuk mencintai dunia dan segala kemewahan menipunya. Maka jadilah kita, bangsa yang mayoritas penduduknya, lupa kepada nasib akhiratnya. Padahal akhirat itu pasti kita datangi. Mereka terlalu gila mencintai dunia, padahal dunia itu pasti kita tinggalkan. Terima kasih.